Hai teman-teman, kali ini saya berada di Masjid Keraton Sokotunggal Keraton Jogja memiliki beberapa peninggalan masjid yang tersebar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan salah satu masjid yang cukup unik adalah Masjid Keraton Sokotunggal Yang unik dari masjid ini adalah satu buah soko guru yang menjadi penyangga utamanya Biasanya, bangunan berkonsep jawa disangga minimal 4 batang soko guru Pembangunan Masjid Sokotunggal merupakan inisiatif masyarakat yang ada di sekitar Taman Sari yang menginginkan sebuah masjid sebagai tempat beribadah Dahulu, masjid ini adalah sebuah makam di mana dikuburkan 10 orang pejuang yang meninggal saat serangan umum 11 Maret 1949 Dan Sri Sultan Hameng Kupone yang ke-9 ingin Masjid Sokotunggal juga menjadi monumen bagi para pejuang tersebut Jadi, singkat saja nih, jadi Masjid Sokotunggal itu dulu menjadi Karena dulu ini adalah makam Makam dan makam ini sebetulnya terkait dengan masalah pada saat proses kemerdekaan Jadi, pada saat itu Ketujang Jakarta akan diduduhi oleh Belanda Sehingga kebebasan dari masyarakat Jakarta juga sangat dibatasi Bahkan ada jam malam Sehingga ketika ada salah satu warga di wilayah Ketamatan Raton yang sekarang kemantren istilahnya, ganti nama Itu tidak bisa dimakamkan di luar Benteng Raton Sejahat Sehingga ada beberapa tempat yang didatikan untuk makam Tapi warga loga saja berlaku untuk warga loga Nah, salah satunya area ini Area ini dulu juga makam Dalam perjalanannya karena kebutuhan tempat ibadah itu disini dulu tidak ada Maka dipilihlah tempat ini Atas izin kartu dalam Sultan yang ke-9 Dan jadi ini juga dulu yang meresmikan beliau Yang meresmikan Kadang Sultan yang ke-9 Arsitektur bangunan Masjid Soko Tunggal syarat dengan makna Terlihat empat batang Soko Bentung dan satu batang Soko Guru Sehingga semuanya berjumlah 5 buah Hal ini merupakan lambang negara Pancasila Soko Guru merupakan lambang sila yang pertama Yakni ketuhanan yang Maha Esa Soko Guru yang digunakan adalah kayu jati berukuran 50 x 50 cm Yang didatangkan dari daerah Cepu, Jawa Tengah Sedangkan umpah atau batu penyangga tiang Berasal dari Patilasan Sultan Agung Hanyok Rukusumo Yang dahulu berkedudukan di Kleret Bantul Lalu keistimewaan masjid ini sendiri apa ya Pak ya? Ya sebetulnya tidak berbeda dengan masjid yang lain ya Tapi karena memang surahnya ataupun arsiteknya ya Gaya apa Jawa ya Arsitek Jawa Lantas juga disini yang agak beda dengan yang lain Karena hanya saja Soko-nya yang satu itu Sehingga namanya menjadi Soko Tunggu Saya kira itu banyak masjid-masjid di wilayah sekitaran Keraton itu Yang dulu kalau di Keraton ada namanya Masjid Patro Negoro Yang jumlahnya ada 4 itu Nah ini karena ini atas izin ke Soedalam yang ke-9 Dan diizinkan bahkan umpah atau batu penyangga tiang itu Juga itu atas pemberian Masjid Patro Negeri Warga di luar Ini kampung Taman namanya ya Pak ya? Ini kampung Taman ya Kalau sebelah kampung Adi Sore ya Hanya kebetulan karena disini jadi destinasi Sehingga banyak masyarakat luar yang disini Tapi diizinkan ya Pak ya? Ya diizinkan tetapi dengan protab yang sudah anda bisa lihat Saksikan ya kita tahu diri kan Tetapi Alhamdulillah ya Sejahat ini bisa terjaga dengan baik Dan Alhamdulillah ya sahabat saat ini belum pernah mendengar ada yang terpapar Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi Jadi kita bisa ibadah secara pusuk lebih pusuk lagi Akhirnya seperti itu Tapi untuk masjidnya sendiri enggak dibuka 24 jam ya? Dulu awal-awal itu Dulu awal-awal pada saat pandemi awal-awal itu memang tidak diselenggarakan kegiatan jamaah Hanya akhir-akhir ini saya tidak tahu proses satu tahun belakangan ini baru dibuka gitu ya Tapi tetap dengan protab yang telah anda lihat bisa saksikan Ya semua harus bisa menjaga diri Bisa saling memahami, maling mengerti ya Karena situasinya seperti ini Kalau untuk jamaah sekarang 24 jam Tapi kalau malam ditutup ya Kalau jamaahnya bisa sukus juga ada penyelenggaran jamaah Kalau dulu kan hanya sukus saja Dan itu warga lokal Tapi sekarang Alhamdulillah sudah sukus sampai dengan wisya Ada cuma kalau malam hari kita tutup menjaga ya keamanan Karena daerah ya di pinggir area umum kan Jadi nanti supaya tidak terjadi hal yang tidak inginkan Dan juga pernah terjadi kehilangan Sehingga itu menjadi memotivasi untuk bisa lebih mendaga Nah ini kan sebentar lagi masuk bulan puasa ya Pak ya Ada kegiatan juga ya? Ya kegiatan ada Ya cuma mungkin tetap dengan pembatasan Kita berusaha untuk mentahatilah aturan perutat itu Jadi mungkin jamannya tidak terlalu banyak Tapi yang seharus mungkin untuk kegiatan orang-orang tua dan dewasa saja Yang untuk anak-anak mungkin juga untuk tahun ini belum bisa diselenggara Contohnya seperti apa Pak? Tarwean anak-anak maksudnya ya Kalau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Ramadan Ya paling mungkin dengan keterbatasan Misalnya ada taqqin atau baca Al-Quran Baca Al-Quran mungkin juga buka bersama Itu mungkin ada cuma nanti melihat situasi dan kondisi Karena kita mencuba sebuah kebukuasi pemabaran kan sampai sekarang masih terjadi Jadi kita mengantisipasi saja Tapi yang benar kalau itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyemaran Menyemarakan dalam Ramadan ya mungkin terbatas ya kalau ada di rumah Kalau seperti ini kan di siang hari ini pas posisi tempat wisata buka ya itu bisa Di mahal terima orang luar bisa terlibat Tapi kalau di Ramadan nanti mungkin saya tidak tahu apakah destinasi juga buka atau tidak sadar Berarti kayak takbiran pun nanti juga Oh kalau takbir kemungkinan tidak ada Karena tidak ada kan untuk tahun ini mungkin kemungkinan besar tidak di segera Tarwe anak-anak, takbiran, keliling itu kemungkinan tidak ada Jika ada takbiran ya sebatas di masjid-masjid saja Ini bangunannya semua masih asli seperti zaman di bangun pertama kan? Iya masih asli ya Tambahnya yang sebelah timur saja Nah itu raya Ares dan raya di sebelah timur Kan itu ya itu tadi karena semakin banyaknya jamaah Lantas khususnya bagi pendatang Ya mungkin dari perjalanan jauh kan mungkin bahwa Kalau orang wisata kan mungkin bisa bawa keluarga dan anak-anak Supaya di jamaah maka di tempatkan di sebelah sana Kalau mau istirahat bisa di sebelah sana Jadi tidak boleh tidur di masjid kalau di area sana Berarti belum ada renovasi sama sekali Pak Belum ada renovasi Pergantian begitu? Belum, alhamdulillah sampai saat ini Sekian perjalanan kita di Masjid Keraton, Sokotunggang, Yogyakarta Kalau teman-teman suka klik tombol like dan share ke teman yang lain Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi dari kita Terima kasih sudah menonton